Hohoho, balik lagi sama gue ucup, kali ini kita masih main game Blitz Mobile 3D ya Kali ini 30 Mei 2019, gacha yang udah ditunggu-tunggu sama semua orang Dan gue juga, yaitu gacha Ulquiora Shiver versi 2 Udah rilis, nah Nah, langsung aja kita liat ya Nah, ini dia Ulquiora Shiver versi 2 Nah, sorry sebelumnya Tadi malam tuh ada kesalahan recording, jadi pas lagi recording itu gak ke-record Jadi gue udah gacha sama nuker Ulquiora Shiver-nya sama Neliel to Odor Swag-nya Yaudah, gak apa-apa, kita jelasin aja dikit-dikit disini ya Jadi, seperti biasa, jika kalian gacha sampai 160 Jika kalian beruntung, 160 box aja, kalian bisa nukerin Ulquiora Shiver-nya Tapi tadi semalam tuh gue, 160 tuh masih kurang Jadi baru 49 fragment, jadi gue gacha lagi 10 kali lagi Jadi 170-an Nah, jadi pas 170-an gue dapet 1 fragment lagi Jadi pas gue dapet Ulquiora Shiver-nya Nah, jika kalian gak beruntung, jadi gitu tuh Kita yang 160 tiket tuh masih kurang Jadi perlu nambah lagi mungkin 10 tiket lagi Atau bisa, bahkan sampai 200 kalau kalian sialnya Oke, nah jika kalian pengen ngebet banget Dapetin weapon skill yang warna oranye Kalian bisa gak capai 300 Kalian bisa dapetin weapon skill warna oranye Dan itu persenan damage-nya random ya Kita gak tau juga Dari 80% ke 100% Oke Nah, seperti biasa jika karakter TLD Itu bisa threadback karakter lama ya TLD lama Nah, tapi kalau di Ulquiora Shiver versi 2 kali ini Agak sedikit berbeda Nah, ini udah gue tuker juga nilainya Jadi di Ulquiora Shiver kali ini tuh berbeda Kalau biasanya TLD bisa nuker threadback TLD yang lama Nah, ini berbeda Ada tambahan sedikit Jadi, theme recruitment yang jaman dulu Itu bisa di threadback lagi Yaitu Holo Ichigo Putih Nah, buat kalian user threadback Ichigo Tapi belum punya Buan Holo Ichigo Kalian bisa banget nukerin Holo Ichigonya disini Nah, disini seperti biasa Jika kalian nukerin 50 fragment Ulquiora Bisa dituker sama 50 fragment Neliel Dengan cara yang kemarin gue tunjukin di Gacha Hiraku Senji ya Jadi, kalian rank up dulu sampai ranking 6 Baru di resurrect Ulquioranya Nah, kalian akan dapetin 50 fragment Ulquiora Baru dituker sama Neliel Nah, ini mungkin juga sama Kalian cuma butuh 10 fragment Ulquiora Dituker sama Holo Ichigo Nah, buat kalian yang belum punya Bisa diambil juga Holo Ichigo disini Oke Oke, jadi gitu Di Gacha kali ini Agak sedikit berada Terus, langsung aja kita teranking Wah, di server 1 Indonesia ini ada GB First Cavestone, anak guild gue Ace Gold, Neronanda Revolt juga anak guild gue Gacha sampai 500 dia Ada Fan, ada Ichi, Regalius Oh, ini kayaknya semuanya pada Gacha yang top tier di ranking 1 Eh, di ranking server Indonesia 1 ya Oke Gak usah lama-lama, langsung aja Sebelumnya kita lihat dulu yuk skillnya Nah, ini formasi gue gini nih Jadi, di formasi team gue Trainer Tichigo Shinji Raku Shinji sama Bankai Toshiro Hitsugaya Nah, si Toshinya itu rencananya mau gue ganti sama Ulquiora V2 Nah, untuk planning kedepannya Ulquiora bakal jadi main karakter gue Jadi gue gak mainin Trainer Tichigo lagi Jadi gue main Hero Range Tapi sementara karena dia masih bone-nya Masih 3 Jadi gue mainin di assist-nya aja Ulquiora-nya Oke Langsung aja kita lihat di galeri Jadi semalam tuh gue berhasil nukerin Ulquiora sama Neliel Udah gue trade back Kalau Hulu Ichigo kenapa gue gak ambil Karena gue udah punya sebelumnya Jadi gak usah Udah pada buang-buang 3000 kristal, sayang kan Nah, disini kita lihat detailnya Nah, disini Ulquiora receiver tuh Bagus banget rank-nya Jadi dia tipe range Tapi statusnya damage semua ya Kita bisa lihat dari ranking 1-nya Dia nambah attack Ranking 2 nambah crit Terus di ranking 4 Seperti biasa untuk Karakter tipe strength Itu bisa Nambahin 13% Additional damage To agi karakter Terus seperti biasa Nambah crit Oh ini damage banget nih Nah, untuk karakter-karakter TLD Atau karakter biasa Itu punya spesialisasi Jika di level 9 Atau level 13-nya Nah, untuk Ulquiora sendiri tuh Untuk ranking 9 Kalau di rank up Dia punya spesialisasi Immune to silence Ini gue bingung nih Ini mesti Seneng atau enggak Soalnya Setau gue Hero yang bisa silence Dan sering dipake tuh Cuma Gin Ichimaru doang Sisanya udah Gak ada yang bisa silence-silence lagi Ini agak kurang sih Ranking level 9-nya Nah, tapi Ranking 13-nya tuh ada Kalau kalian rank up Ulquiora sampai 13 Itu nambah final damage 20% Final damage Gue Jujur sampai sekarang Gue gak ngerti nih Final damage di Blitz gimana Tapi kalau di Gue pernah main game sebelumnya Di PC Namanya Dragones Final damage itu Penting banget Jadi kalau di game sebelumnya Dragones tuh Gue pernah main Game Dragones itu Ada namanya Final damage Itu dicari sama Semua orang Jadi misalnya Kalian dapet item Final damage Itu kalau dijual Di Di shop Atau gak di lelang Itu bakal harganya Mahal banget Nah, gue gak tau nih Final damage disini tuh Mirip-mirip sama Kayak di Dragones Atau enggak Tapi jika ini Mirip-mirip di Dragones Ini bakal sakit banget Mungkin Ada beberapa dari kalian Yang udah ngerti Final damage di Blitz Maksudnya apa Mungkin yang bisa Yang udah ngerti Bisa komen di kolom bawah ya Final damage itu apa Nah, soalnya Ini final damage disini Gak cuma Ulquiora Doang yang punya Setau gue ada Tiga karakter disini Yang punya Yang satu Ulquiora V2 Yang satu Nah, ini nih ya Pasto Lorde Dia ada final damage Final damage di level 13 20% juga Sama Sama satu lagi Di Nelial To Odel Swang Di ranking 9-nya Final damage 10 Sama ranking 13-nya Gitu Gue masih gak ngerti Ini final damage apa Mungkin ada beberapa Dari kalian yang udah ngerti Bisa komen di bawah ya Nah, langsung aja Kita lihat detailingnya Untuk skill-nya sendiri Skill pertama tuh Moonlands Charge and throw a lightning spear Deal 337 damage With a chance to interrupt enemy Oke, dia jadi Ngelempar Lightning spear ya Terus 337 damage Sama chance to interrupt enemy Interrupt enemy Kalo gue artiin sih Itu kayaknya Membatalin musuh Ngeluarin skill deh Jadi misal Trainer Tichigo Lagi casting skill 1 Kan dia lompat dulu tuh Feeling gue sih Ini bisa Gagalin lompatan Tichigo Jadi dia langsung duduk Gak langsung Lompat damage ya Tapi Tapi kita sendiri Gak tau kalo gak Dicoba sih Mungkin ntar gue Beberapa kali nyobain PvP Ntar gue terangin lagi Di video berikutnya sih Apa maksudnya Interrupt enemy Nah, untuk Moonlight Array Disini nih skill 2-nya Move forward and deal Multi spear attack Deal 400 Terus pas 1 damage With a chance to stone enemy Oh, jadi dia tuh Ulkyoranya maju ke depan Terus ngeluarin multi spear attack Yang bisa nge-stone musuh Oke, after liberation Gather spiritual pressure And throw the energy spear Oh, ini sama kayak skill 1 Sebelum liberation Cuma damage-nya agak nambah Ah, yang skill 2 agak berbeda nih Release Huge whirlpool To inflict Aoe attack Jadi kalo skill 2-nya Sebelum berubah Ulkyoranya tuh Move forward Dia harus maju Dia maju Dan lompat ke musuhnya Jadi jarak deket Kalo skill 2 setelah berubah Dia gak usah Ngedeketin Jadi ngeluarin dari jarak jauh aja Jadi ketika Ulkyoranya udah berubah Ini pure semua damage skill-nya tuh Skill-nya tuh jarak jauh semua Oke, kalo Ulkyoranya jadi assist Dia bisa nge-stone sama 380 damage Oke, simple Nah, ini bondnya Ulkyoranya V2 tuh Banyak banget Yang pertama kalian bisa akalin dengan V1 Terus sama Arangka Raizen Trenet Ichigo Terus Ada Tosen Kanami untuk armor Gin Grimjo Holification Sama ini Oke Langsung aja kita coba yuk Nah, disini Nah, ini dia Ini kenapa gue Ngebet banget pengen dapetnya Ulkyora Karena tuh Karakternya keren banget Ada sayap-sayapnya Terus Ini spesialisasi Ulkyora sih Dari Ulkyora V1 Kita bisa lihat Skill 1 sama skill 2-nya 2 kali Disini yang V2 pun sama Bisa skill 1 sama skill 2-nya 2 kali Coba kita cobain pukulan biasa dulu ya Agak lucu sih Pukulan biasanya Ulkyora habis ngelempar Javelin-Javelin gitu Terakhirnya Terakhirnya matok anjir Kayak kira-kira lawar beneran Tuh, lihat kan? Matok Oke, kita coba skill 1-nya Oh, jauh ya Coba Oh, enggak Harus diarahin Skill 2-nya Oh, iya bener Move forward Baru stun Nah, tapi ini gak ke stun nih Ini chance-nya kecil banget Nah, tadi kalau gue baca Kalau kita udah berubah Chance skill 2 stunnya makin gede Coba nanti kita lihat skill 3 dulu Oh my God Kalian lihat sendiri kan tadi Jadi skill 3-nya itu Weapon skill-nya itu bisa Absorb HP ya Jadi bisa lifesteal Wah, ini gila Paket lengkap banget Blink bisa 3 kali Semua karakter-tel deh Skill 1, skill 2 bisa 2 kali Ditambah skill weapon skill terakhirnya itu Bisa lifesteal Wow Coba resurrection gimana? Uh, resurrection segundai papa Oke, pukulan biasanya Oh, pukulan biasanya sama kayak Toshiro Yusugaya Kalau daiguren ya Tapi ini warna hijau Oh, skill 1-nya tsunami Skill 2-nya Oh, kan gak jauh Bukan kalian bisa lihat sendiri Lifesteal Wow Ups Nah Setelah lifesteal Skill weapon skill terakhirnya Ulkyora Itu ada nombor status Invulnerability Jadi invulnerability sendiri itu Emoto effect Including rappel And clock up Rappel itu apa ya? Gue masih gak ngerti rappel apa Tapi clock up itu stun Jadi kalian tuh gak bisa di stun Waktu abis Melawan skill 3 Wah, bagus banget tuh Kayaknya Jika kalian pinter sih Kalian pakai weapon skillnya tuh Pas lagi di kroyok tuh bisa tuh Jadi misal Ulkyora receiver kalian Main brawl Atau main apa Atau main inner selection Satu lawan satu Ketika musuhnya Lawannya Trent Ichigo Jark deket Terusnya Dia mainnya barbar Kalian skill 3 aja Ntar kamu Dapat status Invulnerability Jadi gak bisa di stun Nama turn Ichigo nya Nah ini seneng banget sih gue Skill 1 Ngejar kiw Bisa 2 kali Skill 2 Bisa 2 kali Dan ditambah ultinya Lifesteal Plus Nambah status Invulnerability Good 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 karakter Ini bisa dibilang Bagus banget sih Nah jadi itu juga Terus gue pengen kasih tau juga Tadi di 170 gacha Progress di karakter gue Gue tuh dapet Ah Gue dapet 13 fragment 13 fragment Holo Ichigo Vastor Lord Jadi sebelumnya gue udah punya 13 juga Terus tadi gue gacha 107 Sorry Tadi gue gacha 170 Tiket gue dapet 130 Vastor Lord Fragment Jadi gue masih butuh 24 lagi Buat dapetin Vastor Lord Ichigo nya Masih lama Sekitar 2 kali TLD Mungkin pas lagi di Rim Jawa Pantera Gue bisa dapet Oke Jadi itu aja Untuk updatean kali ini Jadi di updatean kali ini Di 30 Mei 2019 Ini selentak sih Server 1 sama server 2 Indonesia Ngerilis Resurrection Inukwara V2 Jadi disini Jika kalian yang Pengen banget Udah nabung tiket Bisa gacha disini Terus Bagi kalian yang gak punya Neliel Bisa juga Tradeback karakter disini Sama Holo Ichigo Nah buat kalian user Trended Ichigo Tapi belum punya bone nya Bisa banget Tradeback disini Cuma butuh 3000 Kristal doang Sama 10 fragment Nuker bisa nukerin Bisa nukerin White Ichigo nya Cara nukerin nya Bisa pake Trick Tips yang Gue tunjukin Di gacha Hiraku Shinji Cara nukernya Bisa banget Kayak gitu Oke Jadi itu aja Untuk video kali ini Buat kalian yang suka Video ini Bisa klik like Atau Subscribe channel ini Jika kalian suka juga Bisa share juga Video ini ke temen temen kalian Oke Itu aja update Untuk kali ini Ucup pamit ya Ciao